Redi, warga dusun Tanjung Sari Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Pangandaran, ditangkap petugas reskrim dan unit PPA Polres Pangandaran pada Rabu siang. Redi ditangkap karena diduga menghabisi nyawa anaknya sendiri yang masih berusia 8 bulan. Kejadian berawal adanya penemuan mayat di sebuah saung di dekat bekas tambak udang, tidak jauh dari permukiman warga pada Senin sore. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini dalam kondisi terkupur dengan kedalaman hanya kurang lebih 10 cm. Kepada petugas reskrim Polres Pangandaran, ibu korban akhirnya mengakui bahwa anaknya tewas setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri. Penganiayaan bayi yang berujung kematian ini dilatar belakangi karena pelaku kesal. Anaknya rewel dan menangis saat pelaku meminta ibu korban untuk berhubungan intim. Cerita istrinya, dia itu dipukul mukanya. Terus diinjek-injek badannya sampai remuk gitu kan sama bapaknya. Itu posisi di saung itu? Iya di saung. Itu kenapa? Gara-gara apa? Ya mungkin kemungkinannya ya. Kayaknya gak terbalaskan pelampiasannya. Kayak mau berhubungan intim, cuman ya itu berisik anaknya yang ada kan anaknya yang jadi korban. Setelah dilakukan pengejaran selama dua hari, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku yang bersembunyi di hutan. Untuk hasil otopsi belum keluar namun hasil sementara dari kasat mata itu ada memang pendarahan di kepala sama di tulang rusuk sebelah kanan. Menurut kasat reskrim Polres Pangandaran, korban mengalami luka dan pendarahan di bagian kepala dan rusuk sebelah kanan. Ayah kandung korban dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Diputan CNN Indonesia